Kalau SMA itu saya jualan pulsa, di toko ibu saya, saya sekalian jualan juga jual ke teman-teman. Jadi pulsa kartu dulu, dari modal cuma saya sekitar 2 juta, dari modal ampau itu Pak. Jadi saya imlek, dapat ampau, ampau-nya saya langsung puterin. Kalau yang pulsa itu hingga perputarannya sampai ratusan juta itu Pak. Waktu masih SMA? Iya, jadi dari 2 juta itu. Semangat pagi Sobat Sukses! Pada hari yang luar biasa ini, saya akan podcast dengan sosok milenial yang memulai bisnisnya dari nol setelah lulus kuliah ya. Siapakah dia? Dia adalah Johnny Theodorant. Semangat pagi Pak! Semangat pagi! Ini saya suka nih, pakaiannya sudah enerjik. Sama-sama orange Pak. Sama-sama orange ya? Sengang kelew. Mantap! Jadi terima kasih nih Johnny atas waktunya ya. Iya, terima kasih sudah diberi kesempatan untuk hadir di sini Pak. Iya, Johnny ini kan memulai usaha ini dari nol ya, setelah lulus kuliah ya. Itu apa waktu kuliah atau waktu masih SMA juga sudah mulai ada usaha-usaha begitu? Waktu dari SMP saya sering jualan rokok Pak. Jadi memang karena ibu saya... Rokok, rokok. Rokok, aduh! SMP itu? Iya. Kan masih boleh-boleh ya mestinya ya? Pokoknya waktu itu apa yang bisa jadi uang ya, kita coba berusaha Pak. Jadi kebetulan ibu saya ini kan toko kelontongan Pak, toko kecil gitu. Oke. Toko kecil, jadi saya pinjam stok dari ibu saya. Ibu saya memang jualan rokok. Iya, iya. Jadi saya pinjam stok dari ibu saya, saya jualan tepat di depan tokonya ibu saya. Oh jadi you punya jiwa bisnis, you buka satu kiosk kecil. Meja kecil aja. Jual eceran atau jual ke para pembeli-pembeli yang dewasa tentunya. Iya, yang dewasa Pak, yang umum. Oke. Jadi you pulang sekolah, udah kerja? Udah kerja, udah standby di depan, jadi di pinggir jalan gitu. Ini di Samarinda ini ya? Di Samarinda. Oh, terus? Di Samarinda, lalu waktu, kalau SMA itu saya jualan pulsa. Dulu kan pulsanya masih pulsa kartu gitu. Juga di jalan? Enggak, kalau jualan pulsa, saya ini, di toko ibu saya, saya sekalian jualan, juga jual ke teman-teman. Jadi pulsa kartu dulu, dari modal cuma saya sekitar 2 juta, dari modal ampau tuh Pak. Jadi saya gimlek, tempat ampau, ampau-nya saya langsung puterin. Udah dibuat jualan ya? Yang rokok juga ya? Yang rokok kan stoknya pinjam. Oh pinjam. Nah, kalau yang pulsa itu hingga perputarannya sampai ratusan juta itu Pak. Waktu masih SMA? Iya, jadi dari 2 juta ya tuh. Berarti you mulai kecil sudah bisa cari uang dan nabung-nabung sendiri? Nabung, nabung itu Pak. Oh. Kuliah pun juga sama? Nah, waktu kuliah, karena kuliah saya kan di STS tuh Pak. Iya, di Surabaya. Memang STS itu sangat padat kurikulumnya. Oke. Jadi sudah fokus di kuliah akhirnya. Oh, fokus di kuliah. Hingga di semester 5 atau 6 itu baru mulai jadi guru les, macem-macem. Jadi mulai cari penghasilan juga. Nah, kalau backgroundnya tadi orang tua memang buka toko? Orang tua, ibu saya, ayah saya pegawai pabrik. Oh, karyawan pabrik? Karyawan pabrik. Ibu saya ya cari penghasilan lewat buka toko kecil-kecilan itu. Oh, jadi you ada jiwa bisnis dari mama ini ya? Dari mama. Kan mama yang berbisnis ya? Iya. Kalau papa profesional ya? Papa profesional. Oke. Itu Johnny setelah lulus kuliah, you mulai ingin berjualan gadget gitu ya? Waktu itu sebenarnya juga by accident, Pak. Jadi waktu itu sudah menjelang lulus kuliah kan saya mulai banyak menerima job-job untuk membuat program. Membuat software. Software-software. Jadi selain saya terima, nah teman saya kebetulan ada yang jual casingnya handphone. Oke. Teman saya, jadi saya pinjem stoknya dia. Oh, karena you ada jiwa bisnis. Nah, saya pinjem stoknya dia, saya jualin ke teman-teman yang lain. Oh gitu. Oh, ternyata kok banyak yang beli. Untung. Waktu itu hype banget, Kak, tipe handphone Blackberry itu, Pak. Iya, iya. Karena lagi hype-hypnya di 2008 itu. Jadi saya jualin ke teman-teman, ternyata laku. Baru saya searching di Google. Karena kan saya juga lulusan IT. Saya searching di Google, langsung kok langsung munculnya penjualan langsung supplier dari Cina. Iya. Nah, seperti dari Cina, jadi saya ajak teman saya gabungan. Kan uangnya belum ada. Saya 20 juta, teman saya 20 juta. Jadi kita import waktu itu. Import. Sampai di Indonesia, 6 ribu piece itu, Pak. Wow. Karena harus minimal segitu. Iya. Nah, waktu, ternyata yang sampai di Indonesia 6 ribu piece itu banyak merusak ternyata, Pak. Wow. Jadi, kan itu warna-warni, Pak. Ada warna hitam, ada putih, merah, pink, putih, kuning, dan lain-lain itu kotor semua. Nah, jadi setiap malam itu kita harus bersihin, tuh. Oke. Karena nggak bisa dijual nanti. Terus juga karetnya banyak yang melar, kita harus perbaiki satu-satu. Iya. Jadi, dari stok 6 ribu piece itu, mungkin sekitar 4 ribu piece itu cacat. Wow. Tapi kita perbaiki, gimana caranya itu bisa dijual, karena kan hidup mati kita di sana, Pak. Jadi, pada akhirnya juga habis, bisa? Habis, habis. Karena kan harus, gimana caranya harus bertahan, Pak. Karena modal satu-satunya udah di sana. Terus masih import lagi habis itu? Nah, waktu itu macet kan, susah dijual, teman saya mutusin untuk keluar. Karena melihat bisnis siwa, ini nggak bisa dikerjain, ini susah banget, gitu loh. Iya, iya. Jadi, saya keliling sendirian. Jadi, saya keliling ke toko-toko handphone yang ada di Surabaya, di pasar Atom, di WTC, di Delta Plaza, Plaza Marina, dan lain-lain. Tiap hari kerjanya begitu. Itu masih kuliah, ya? Itu udah detik-detik tinggal tunggu di Wisuda, Pak. Tinggal Wisuda, Pak. Jadi, setiap hari kelilingan. Terus, selain itu, saya juga sempat jualan jam. Jadi, yang sebelum mulai buat dapati 20 juta tadi, saya jualan jam di online, Pak. Waktu itu di Kaskus namanya. Oke. Jadi, dari foto-foto orang lain, saya pasang di lapak saya. Nah, modalnya tekrit dari situ, kebuat dari situ. Seperti itu. Itu juga import ya, jamnya nanti? Jamnya itu, kan saya ini, Pak. Jamnya dari Jakarta semua. Saya cuma jualan gambar. Jadi, dari gambar kalau ada orang beli, saya ambilin dari supplier. Iya, iya. Karena waktu itu kan juga nggak ada modal, Pak. Oke. Jadi, akhirnya terus bertumbuh, berkembang, sampai you setelah lulus didikan perusahaan, ya? Iya. Jadi, waktu teman saya keluar itu, yaudah saya gerak sendiri. Iya. Tiap hari mulai ditekunin bisnisnya, sehingga mulai merasa, oh ini sekarang butuh karyawan nih. Mulai tambah satu, tambah satu, tambah satu. Nah, di masa you masih berjualan itu, ada pernah kayak kena kasus-kasus gitu nggak? Banyak sekali, Pak. Jadi, banyak-banyak. Jadi, dari... Jadi, sudah ini, ngelewati berbagai macam tantangan nih ya? Banyak macam, dari tagihan tidak dibayar, barang mati, macam-macam. Iya. Banyak, Pak. Oh, kan itu you mungkin secara penjualan pun kan masih baru, masih belum besar kan termasuk UMKM gitu ya? UMKM, Pak. Itu juga ada gangguan dari sisi aparat, misalnya. Banyak-banyak, Pak. Aparat juga kan ya? Izin semua, you kan nggak ada. Banyak. Justru pada saat itu, karena bisnisnya ya pokoknya asal jadi, sembarangan pokoknya asal jual. Jadi, sempat... Saya kan bisnis awal ini di kos-kosan, Pak. Memang kos-kosan yang saya tinggal itu, saya taruh barang langsung. Oke. Barangnya banyak? Barangnya banyak, nggak cukup, dimarahi bapak kos, saya sewa kamar sebelahnya. Oke. Nggak cukup lagi, saya sewa kamar sebelahnya. Oh, jadi butang. Sampai satu lantai itu isinya lima kamar, itu saya sendiri yang sewa. Oh. Saya sendiri sewa semua, sehingga lantai tengahnya saya pakai juga, jadi buat bongkar muat tiap hari. Iya, iya. Nah, lalu karena memang saya sembarangan jual, Pak, jadi barang-barang yang tidak original juga saya jual di masa itu ya, di 2008, charger-charger, kabel yang tidak original kita jual, langsung kena aparat, Pak. Jadi, langsung diambil semua barangnya hari itu. Waduh. Jadi, mulai dari nol lagi. Rugi banyak dong ya? Iya, mulai dari nol lagi. Tapi, Johnny nggak menyerah ya? Jadi, tadi ngomong mulai nol lagi, kan? Mulai nol lagi. Ya, karena memang itu, kita kan besok harus hidup tetap, Pak. Iya. Jadi, selama kita masih hidup, saya percaya harus berusaha lagi lah, harus berjuang lagi, Pak. Itu yang membuat you tangguh ya? Iya. Jadi, akhirnya 2009, you didikan perusahaan supaya semuanya legalize ya? Iya, benar, Pak. Terus, akhirnya bisnisnya apa? Fokus atau masih campur-campur gitu? Kita fokus di bidang elektronik sekarang, Pak. Sekarang, Pak. Gadget dan elektronik yang mana kita sebelumnya, ya, pengembangan produknya terfokus. Fokus di elektronik ini semua. Jadi, tidak hanya menjual casing saja, kan ya? Oh, nggak, nggak. Jadi, kita lebih... Ya, 2009, 10 itu sudah populer ya? Earphone bareng? Belum, Pak. Kita mulai populer itu, kita... Itu masih charger kali ya? Masih charger. Masih powerbank waktu itu populernya powerbank. Powerbank-nya tapi yang kecil simple, Pak. Iya. Jadi, you ngalami terus ya kemajuan handphone yang begitu cepat ya. Ngalamin, Pak. Dulu handphone itu sebenarnya... Dulu kan awalnya masih Nokia ya? Dulu Nokia, lalu Blackberry. Blackberry itu kan hype banget, Pak. Semua orang kan pakai Blackberry. Iya, ganti semua ke Blackberry. Dari 2008 hingga di 2015. Nah, waktu... Lalu shifting ke Android. Dan juga iPhone-nya kan mulai menguat. Iya. Apple. Jadi, akhirnya Blackberry-nya juga... Bye-bye, Pak. Bye-bye. Hilang. Gak nyangka ya. Nokia segitu gede juga bisa mati ke Blackberry. Blackberry akhirnya kena iPhone, kena Android ya. Nah, sekarang yang menguasai pasar antara iPhone sama Android ini sama-sama ini ya? Sama-sama, Pak. Tapi besar Android dong? Karena Android kan banyak brand, Pak. Banyak brand. Kalau Apple kan cuma iPhone. Iya. Kalau di secara total ya mungkin menang Android. Tapi secara per brand menang Apple. Oh, iya? Apple nomor satu. Oh, meskipun dengan produk-produk dari China yang kayak apa? Huawei, Xiaomi. Iya. Kalau sekedar Huawei lawan Apple-nya aja ya Huawei-nya jauh, Pak. Samsung menang itu kalah, Pak. Kalah-kalah. Kalau per brand apa ya? Iya, iya. iPhone kuat banget. Kuat ya? Kuat banget. Ya, kecuali di level middle low ya, Pak. Yang harga 2 juta kan Apple nggak ada. Oh. Seperti itu. Image-nya juga kali ya? Iya. Kalau yang harga 2 juta ke bawah mungkin Xiaomi sama Samsung yang menang. Oke, oke. Jadi saat ini dari Johnny, ngembanginnya apa produk unggulannya? Kita sekarang produk unggulan di audio, Pak, kebanyakan. Oh, speaker? Ada speaker, lalu juga ada earphone, ada headphone. Kita juga ada yang khusus lari itu bone conduction, open ear. Terus kembangin juga ya? Kembangin. Jadi yang sekarang kan lagi musim banget lari hype banget setelah covid. Jadi mereka semua pakai banget open ear, Pak. Jadi waktu lari masih bisa dengerin suara sekitar. Smartwatch itu juga? Smartwatch juga. Kita lagi fokus dan garap dan penjualannya sangat bagus. Sambungnya dengan Android ya? Sambungnya dengan Android sama iOS juga, Pak. Jadi kita ada buat aplikasi. iPhone juga bisa? Bisa. Oh. Aplikasinya kita buat sendiri, Pak. In-house. Internal. Karya anak bangsa. Jadi ada aplikasinya bisa di-download di Apple sama Android juga, Pak. Wow. Keren, keren. Jadi pakai merknya apa nanti? JT, Pak. Oh, semuanya JT? Sama merk JT. Jadi nama Doran itu untuk corporate atau company? Iya, corporate namenya, grupnya, Pak. Mungkin bisa Jonny ceritakan untuk perkembangan dari bisnisnya Jonny ini sampai kemana saja sekarang ini? Iya, kita per hari ini untuk kita ada 4 channel, Pak. Ada channel distribusi, channel online, channel retail, dan juga channel government. Kalau kita distribusi, kita mendistribusikan produk-produk kita ke toko-toko rekanan, toko-toko seperti toko handphone, ya toko komputer, di mana-mana, Pak. Toko buku, toko kamera, itu di seluruh Indonesia, Pak. Jadi dari Aceh hingga Papua, kita ada rekanan di sana, kita distribusikan. Karena yang kita distribusikan secara grup kan nggak cuma JT, Pak. JT kan brand kita sendiri, tapi kita ada banyak merk brand internasional, Pak. Yang kita distribusikan aksesori seperti Logitech, Sundease, dan juga macam-macam, Pak. Oke. Lalu... Yuk, masuknya langsung ke toko retail atau ke distributor-distributor? Toko retail dan distributor ada juga, Pak. Oh, mix ya. Mix ya. Jadi ada daerah yang distributor, ada juga yang masuk sendiri. Benar, Pak. Lalu yang kedua itu kita ada channel retail. Kalau channel retail, kita ada titik 95 titik, Pak. Toko kita sendiri langsung under kita dari Aceh hingga Papua juga. 95 toko. 95 toko. Di Aceh ada, di Papua ada. Kita kebanyakan di shopping mall. Jadi sering bersebelahan sama Pak Afad, main zone. Oh, main zone. Main zone minimal. Iya, kan punya tankop juga. Jadi sering sebelahan, Pak, di mall-mall. Jadi di mall-mall ya? Iya, kita banyak sekali di mall-mall. Kita 90% di mall, Pak. 10% di street. Oke. Total 95 di Jakarta, Surabaya, di kota-kota besar kita sudah ada semua. Di mall-mall utama seperti Central Park, Grand Indonesia, Pondok Indah Mall. Kita sudah ada semua, Pak. Dan itu akan terus kita kembangin di target di 2024 ini. Kita akan mengejar ke 120 toko, Pak. Berarti tahun ini bisa nambah 30-an? Iya, 24 total, Pak. Oke. Jadi memang kita kejar lagi. Lalu kita ada channel online. Kalau channel online kita ada website kita sendiri. Ada www.dorangadget.com. Itu kita ada aplikasinya juga, Pak, untuk customer untuk bisa transaksi. Kita ada fitur O2O-nya. Jadi dari offline ke online atau dari online ke offline. Jadi customer bisa lebih mudah belanjanya laut aplikasi. Nanti ngambil produknya di toko. Atau lihat-lihatnya di aplikasi. Nanti bayarnya di toko juga bisa. Jadi offline to offline atau online to offline ada. Lalu kita juga banyak di sesuai dengan hype zaman sekarang marketplace, Shopee, Tokopedia, dan TikTok. Kita juga sangat aktif sekali, Pak. Lalu untuk channel keempat kita government. Kita ada di e-catalog. Kita sangat sering melayani pengadaan pemerintahan. Karena produk kami juga banyak yang kita develop untuk keperluan korporate, Pak. Seperti kamera meeting untuk ruangan kapasitas. Untuk zoom meeting, ya? Ya, untuk kapasitas pemerintahan 20 hingga 30 orang. Oke. Dan berbagai macam produk korporate lainnya. Berbagai macam souvenir. Kita juga sangat banyak menjadi rekanan pemerintahan, dinas, pemprov, pemkot, dan juga lain-lain, Pak. Kementerian juga ada. Karena kan kita juga selain produk JT, kita ada produk macam-macam, Pak. Ada drone itu, DJI. Jadi drone DJI kita sangat banyak bekerjasama dengan kementerian. Karena mereka butuh ada kementerian pertahanan, agraria, dan juga lain-lain. Jadi memang cukup banyak, Pak. Sampai ke drone juga? Drone. Kalau drone kita merek DJI, Pak. Jadi memang kita... Itu mereknya... Merek Cina, kalau itu. Ya, merek principal. Kita sebagai... Disibitor. Ya, dealernya di sini yang melayani retailer. Itu juga lagi berkembang pesat, ya? Sangat berkembang pesat, Pak. Karena kan semakin ke sini penggunaan teknologi itu semakin dimasifkan. Ya, ya. Kalau dari offline dan online, masih besar mana sekarang ini sales-nya? Kita in total 50-50, Pak. Jadi 50-50. Sudah 50-50. Tapi tentu pada saat pandemi... Pandemi kebanyakan online. Banyak online, ya? Iya. Itu tidak ngalami kerugian pada saat pandemi. Justru kita sangat... Blessing in disguise, Pak. Jadi waktu di... 2020... 2020 itu kita... 15 Maret. Ya, kita selalu all-time high jatuhnya. Oh. Jadi karena kita waktu itu benar-benar shifting, atur strategi gimana untuk bisa tetap hidup. Karena kita juga harus bayar semua karyawan dan mereka juga tetap harus bekerja. Ya. Jadi kita banyak shifting di online, kita perbaiki semua dan di setiap bulan kita hampir all-time high jatuhnya. Dan kita memang cukup naik banyak di 2020 malah. Dan setelah 2023-2024 ini tetap bisa... Kita di 2024 ini total kenaikan secara grup per hari ini kita 38%. Secara grup untuk brand JT aja kita naik sekitar 86%. Oke. Jadi itu ambil pasar dari kompetitor atau memang pasarnya lagi growing? Pasarnya saya yakin growing, Pak. Karena semua orang kan semakin bisa berafiliasi dengan teknologi. Karena kan orang pakai handphone, butuh powerbank, butuh charger yang bagus. Kemana-mana bawanya handphone sekarang. Ya, lalu orang lari butuh ditemani earphone. Jadi kita banyak melengkapi produk kita, Pak. Jadi kita tiap hari mempelajari pasar kira-kira problem apa yang terjadi di lapangan, market butuhnya seperti apa. Kita membuatkan device yang efisien buat mereka. Dan harganya pasti worth it punya. Berarti Johnny sering ya keliling-keliling untuk mencari produk-produk yang berkualitas. Sering, Pak. Sering, sering. Kita juga sering melihat brand lain, brand yang dari luar untuk jadi brainstorming, dan lain-lain. Karena so far ini semua masih import ya? Kita import, Pak. Karena memang di Indonesia ini ada masih limitasi yang mana dari bahan baku, dari pabrikasinya belum pada siap. Tapi memang kita target ke depan di 2004 ini dan seterusnya, bagaimana produk JT bisa menjadi salah satu produk, accessories gadget yang pertama di Indonesia untuk brand lokal, yang memiliki komposisi TKDN. Jadi tingkat komponen dalam negeri, Pak. Minimum berapa persen? Sebenarnya kalau dari persyaratan e-catalog, itu minimal sekitar 25 hingga 30, Pak. 25 hingga 30. Tapi kita berusaha untuk sebisa mungkin ada dulu, Pak, daripada nggak ada. Iya, iya, iya. Terutama mungkin yang lebih sederhana dulu ya? Iya. Iya, iya. Karena memang kita Indonesia ini kan susah untuk bersaing dengan manufacturing dari luar negeri, karena di sana kan benar-benar membuat segala sesuatu itu resources untuk supportingnya itu sangat banyak ya. Benar sekali. Kalau di sini, you kan harus sendiri semua ya? Benar, benar. Maksudnya, you buat apapun harus mulai dari nol, nggak ada semua. Benar, benar sekali, Pak. Ecosystemnya udah jadi sekali. Tinggal assembling-assembling aja, you sudah bisa punya pabrik handphone atau pabrik apapun ya. Dan memang di pemerintahan China sana sangat mendukung, Pak. Jadi memang gimana caranya bukan semua orang jadi pedagang, tapi semua orang mempunyai pabrik. Iya. Dan bukan semua orang melayani pasar lokal, tapi bagaimana semua orang melayani pasar global. Jadi pemerintahannya sudah membentuk mindset seperti itu. Ekspor pun didukung untuk tax-nya. Sangat didukung, Pak. Buka pameran untuk internasional sangat didukung. Makanya kan akhirnya mereka bersaing. Kalau you buat sendiri semua di sini, secara cost-nya ini susah untuk melawan. Nggak akan bisa lawan, Pak. Karena mereka ekosistem di sana sudah jadi. Mereka butuh bahan baku apa itu suppliernya sudah sangat banyak. Sudah banyak. Dan sangat mudah, sangat murah, sangat cepat. Kalau kita di sini, wah ini bahan bakunya kurang, harus import nih bahan baku yang ini. Akhirnya costing-nya jadi tinggi. Betul. Saya cukup kaget waktu di sana melihat pabrik mesin injection. Pabrik mesin injection, bayangan saya kan, wah pabriknya mesti canggih nih. Ini mesin-mesinnya kan sudah ada di mana-mana. Tapi waktu saya ke pabriknya, eh dia untuk mulai framenya dari supplier mesinnya, supplier dinamo, supplier semua, dia cuma assembling aja. Iya, iya, benar, Pak. Jadi nggak ada pabrik. Benar, benar. Dia cuma assembling aja, semuanya dipesan dari luar. Benar. Jadi dia cuma ngerangkai. Benar. Akhirnya jadi mesin, dia pabrik mesin gitu. Benar, benar. So simple gitu ya. Jadi pabrik perangkitan aja, Pak. Iya. Jadi semuanya, jadi kalau you tanya, ada berapa nih pabrik mesin injection untuk model plastik di China? Bisa ribuan. Iya, benar, benar. Bukan cuma beberapa ratus aja, tapi bisa ribuan, dan itu bertambah terus. Jadi memang akhirnya mereka kompetisinya sangat hebat, sampai kalau sudah besar, baru mereka mulai bikin sendiri-sendiri semua, kan? Benar, Pak. Biasanya kalau pabrik sudah besar tuh, end to end-nya lengkap, Pak. Jadi dari A sampai Z udah di satu pabrik, dan milik dia sendiri. Oke. Jadi dari pabrik molding-nya, pewarnaannya, sampai hingga packaging-nya, sampai hulu ke hilir itu milik dia sendiri, Pak. Jadi benar-benar dia punya satu kawasan. Iya. Itu paling udah gede, Pak. Iya. Nah, Jonny mulai usaha itu kan di 2009, ya? Iya, Pak. Mulai set up company, bisnis. Nah, itu you masa bisa melewati masa-masa struggle itu berapa tahun? Apa langsung sudah langsung untung itu, waktu itu? Kita waktu itu kejar, saya tiap hari pokoknya daily, yang penting ada transaksi, Pak. Jadi memang waktu itu berpikirnya minimalis banget. Jadi profit margin-nya kecil, yang penting bisa putar terus, gitu? Yang bisa putar. Jadi kita, karena waktu itu kan juga... Jadi pembukuan pun juga masih belum rapi, gitu ya? Masih basic banget, Pak. Yang penting jualan, gitu ya? Yang penting bisa hidup, bisa jualan, dan bisnisnya lebih besar. Tiap hari saya catat di Excel, Pak. Pendapatan hari ini. Tapi you terus meningkat? Dari 2009, 2010, 2011, terus meningkat? Meningkat, Pak. Nggak ada titik balik yang turun gitu, ada nggak? Kita kebetulan secara historical dari 2009, Pak, hingga 2024 ini, 2023, kita grafiknya selalu naik, Pak. Wow. Jadi krisis-krisis juga nggak pernah ngalamin, ya? Sebenarnya bukan ngalamin, nggak ngalamin, Pak. Kita, seperti 2020 kan kita juga ngalamin. Oh iya, iya, iya. Ini pandemi ini, ya? Tapi bagaimana di setiap kejadian itu tim kita selalu berusaha survive, Pak. Adjust, kita adjust. Malah berhubungan dengan Zoom Meeting, Google Meeting ini kan butuh peralatan-peralatan yang bisa penuhin. Langsung kita substitusi, kita lengkapin peralatan yang dibutuhkan di Zoom Meeting. Laptopnya juga ada masar, kan? Laptop, merek internasional, Pak. Oh, ada. Ada. Jadi cukup lengkap, ya? Kita secara elektronik lengkap, Pak. Berarti antara merek JT sama merek-merek internasional yang dijual, berapa persen proporsinya? Kita JT in total sekarang 25 hingga 30 persen. Oh, berarti sisanya merek-merek brand dari luar? Iya. Oke. Tapi tentu yang JT ditingkatkan terus, nih, ya? Kita fokus utama, Pak. Oh, iya. Fokus 110 persen. Jadi saingan yuk perusahaan-perusahaan lokal ada yang sejenis JT? Ada, Pak. Perusahaan-perusahaan lokal ada. Di daerah mana? Jakarta atau di Surabaya juga ada? Jakarta kebanyakan. Oke. Tapi sebenarnya pesaing berat kita banyakan dari Cina semua. Iya. Tapi resources kan semua banyak dari sana juga? Dari sana. Jadi pinter-pinternya yuk mele dan QC-nya yang ketat, kan, ya? Untuk menjaga kualitinya, ya? Benar. Sebenarnya kalau lawan yang dari Cina pasti tidak mudah, Pak. Karena mereka cakupannya udah besar, skopnya internasional, sehingga harga mereka jauh lebih kompetitif. Ya. Tapi bagi orang yang awam, dia just nemukan produk di Cina, terus import. Ini kan sangat beresiko. Karena perusahaan di sana kan mungkin ada ribuan, ya? Ribuan, Pak. Setiap kali jenis, ya? Jadi kalau yuk salah berhubungan, ya bisa ditipu, kan? Misalnya contoh kayak yuk pertama kali casing, kan? Akhirnya juga yuk mengalami banyak kerugian karena mereka asal-asalan, kan? Sangat bisa, Pak. Sangat mudah ditipu. Iya. Yang di pameran-pameran pun, kadang-kadang kalau exhibition, itu mereka cuma maklar aja, kan? Benar, Pak. Mereka cuma kasih foto-foto itu, fotonya pabriknya orang lain semua. Dia bilang pabriknya dia. Iya. Terus dia jualan, ya? Iya. Tapi mereka ini, Pak, cukup halus, Pak. Jadi yaudah saya mau survei. Mereka survei, Pak. Iya diajak karena mereka juga pembeli, kan, di sana. Waktu, tapi udah tek-tokan sama pabriknya. Nanti bilang, ini pabrik saya, masuk ruangan direktur, dia duduk, Pak, di ruangan direkturnya. Oke, masuk-masuk, silahkan. Seperti itu. Makanya... Jadi udah matang skenario-nya. Iya. Itu kan dimulai mereka membuka diri tahun 1985, ya? Iya. Terus mereka semua ingin berhasil, ingin maju. Jadi dengan cara-cara yang mereka lakukan banyak yang nggak benar, kan? Nah, kan harus benar-benar tahu perusahaan yang bisa bekerja sama, ya? Benar, Pak. Tapi di Cina perusahaan yang benar dan totalitas juga banyak, Pak. Iya, semakin lama semakin banyak. Karena ekonomi Cina sekarang kan sangat maju. Dan kalau generasi seumuran Johnny kan sudah pendidikannya banyak yang dari luar negeri juga. Banyak-banyak, Pak. Tapi biasanya bos-bos yang di Cina itu nggak bisa bahasa Inggris semua. Mereka memang close minds. Jadi yang bisa bahasa Inggris itu profesionalnya, pegawai-pegawainya. Nah, Johnny belajar bahasa Cina juga. Belajar bahasa Cina jadinya. Sudah lancat, nih. Cukup bisa hidup di Cina, Pak. Jadi aman kalau bisa di Cina, bisa negosiasi, bisa barangnya bisa jadi. Kalau saudara ada berapa? Saudara saya total sekarang sama saya tiga, Pak. Ada yang bantu di Citek? Nggak ada. Yuk paling besar? Paling kecil? Oh, yuk anak paling kecil. Jadi yuk merantau di Surabaya, akhirnya sudah lulus, yuk sudah nggak balik. Nggak balik sama Rinda, tapi papa, mama, keluarga masih di sana? Papa, mama sekarang sama saya semua di Surabaya. Oke. Kalau saudara, yang dua? Saudara satu di Samarinda, satu di Jakarta. Oh, bisnisnya apa ada hubungan dengan gadget juga? Nggak ada. Oh, bisnis sendiri-sendiri? Ya, ikut suami semua. Oh, perempuan? Perempuan. Oh, lakinya cuma Johnny saja? Iya, cuma saya, Pak. Wah, papa, mama mesti bangga dong sama Johnny. Iya, Pak. Jadi satu rumah sekarang? Satu rumah. Dan yuk, merit-nya tahun berapa? 2015. Oh, setelah merit, baru papa, mama gabung? Papa, mama gabung dulu. Oh, bersama Johnny dulu. Jadi saya kos-kosan dari 2008, lalu 2012 mulai ada rumah untuk, ada dana untuk beli rumah di Renov 2014, orang tua saya pindah ke Surabaya. Oh, jadi rumahnya hasil dari kerjanya Johnny? Hasil dari kerja saya, ya. Bukan dikasih papa, mama? Bukan, bukan, Pak. Orang tua saya juga bukan orang yang mampu, Pak. Jadi memang, kita waktu kecil itu saya hidupnya di pinggir hutan, Pak. Oh, di Samarindah-nya itu? Ya, di mes-nya, kan ayah saya karyawan pabrik, jadi ada mes, mes khusus karyawan, jadi kita tinggal di mes khusus karyawan itu di paling ujung, Pak. Jadi belakang kita itu udah hutan belantara. Karena ayah saya kan di pabrik playwood, pabrik kayu. Pabrik kayu. Kan di tahun-tahun itu Samarindah sangat hype dengan pabrik kayu. Jadi kita tinggalnya di situ, hingga saya kelas 3 SD mulai pindah ke pinggiran. Seperti kalau di Surabaya ini kayak si Dorjonya, jadi pinggiran. Jadi tahun 2014 baru beli rumah? 2012, Pak. Oh, 2012? 2012 saya renovasi, 2014 saya tempati. 2014 ditempati, terus papa mama diajak ke Surabaya. Karena nggak ada yang jaga lagi kan, jadi memang saya ajak ke Surabaya. Ya, wah luar biasa. Ini sobat sukses, ini kisah dari Johnny ya. Dia nggak ada privilege dari orang tua, mulai kuliah, bisa bekerja selama kurang lebih 3 tahun, sudah bisa beli rumah ya. Terus direnovasi 2 tahun, akhirnya bisa tinggal bersama papa mama dan usahanya dilihatin setiap hari ini ya. Sehingga terus bertumbuh ya. Dan belajar dari Peh Remanto kita harus menyaingi orang tua. Oh ya, harus ya. Karena nggak ada mereka, iya nggak ada juga kan. Nah ini kesempatan lah untuk Indonesia juga bisa menyalip ya, bagaimana bisa maju melampaui negara-negara tersebut ya. Sangat bisa pak, karena dari semua data analis juga kan, Indonesia ini sebenarnya berada di potensi yang paling tinggi untuk growing pak. Dan ada bonus demografi. Bonus demografi, jumlah penduduk, pasarnya besar. Hampir 65% produktif ini ya. Benar. Kalau di China kan nanti habis ini akan... Sekarang ini terima kasih. Terima kasih telah menonton!